Al-Fatihah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat bab ke-61 Pada bab ke-61 Imam Bukhari menuliskan Babul bauli'in za sohidihi wa tasaturi bilha ibi Buang air kecil di dekat teman dan berlindung di balik tembok Jadi Bahasan kali ini kita itu membahas tentang Buang air kecil di dekat teman dan berlindung di balik tembok Jadi ketika kita terpaksa Kencing di balik tembok Tidak usah ragu Kenapa? Karena Rasulullah juga ternyata pernah melakukannya Begitupun ketika mungkin dalam suatu kondisi kita Kencing dekat dengan teman kita Sama laki-laki misalnya Juga enggak perlu ragu Kenapa kan Rasulullah SAW pun Pernah mengejahkannya Di sini Imam Bukhari menuliskan hadis Dengan nomor 225 Hadasana Usman bin Abi Saibah Kola hadasana Jarir Ngan Mansur Ngan Abi Wa'il Ngan Hudaifah Kola Ro'aituni ana Wan Nabiyu Sallallahu'alaihi wasallam Natama asya Fa'atasu Ba'kota Ka'amin Khol faha izin Fa'koma Kamayakumu Ahadukum Fabala Fantabastu Minhu Fa'asyaro Ilaihi Fajituhu Fakum Tuhinda Akibihi Atta Farah Usman bin Abi Saibah Meriwatan kepada kami Ia berkata Jarir Meriwatan kepada kami Dari Mansur Dari Abu Wa'il Dari Hudaifah Ia berkata Rupanya aku melihat diriku Dan Rasulullah SAW Sama-sama berjalan Lalu beliau mendatangi Tempat campah Suatu kaum Yang berada Di balik tembok Beliau berdiri Seperti layaknya Salah seorang Dari kalian berdiri Lalu beliau Buang air kecil Karena itu Aku pun menyingkir Darinya Tetapi beliau Mengisaratkan Kepadaku Agar kembali Mendekat Lalu aku pun Mendatangi beliau Dan berdiri Di belakangnya Hingga beliau Selesai Jadi hadits ini Dengan jelas Mendeskriptifkan Kepada kita Bahwa Rasulullah SAW Pernah berdiri Apa pernah Kencing Sambil berdiri Di balik tembok Dan di dekat Salah seorang sahabat Yang berada Di belakang Beliau Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Jangan lupa Laih kata Beliau Ini Rabbana taqobbal Minna Innaka Antasami'ul Alim Watum'alaina Innaka Antas Tawabur Rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu